Jangan lupa like, share dan subscribe ya Kira-kira kalau gadget itu dipakai untuk anak, kan anak-anak sekarang kayak Balita, anak SD itu udah pake gadget, kemana-mana pake gadget, kira-kira itu baik gak sih mbak buat mereka gitu Oke kalau ditanya baik gak sih gadget untuk anak-anak, jadi kembali lagi kepada anak-anaknya yang seperti apa, yang usianya seberapa gitu ya kan Kalau misalnya anak-anak, kalau untuk anak-anak di bawah umum misalnya yang baru, 2 tahun, 3 tahun, atau sampai 5 tahun, itu kan masih rentam banget ya Kalau untuk diberi apa, sebuah budget gitu Budget atau gadget ya? Kok saya mikirnya budget terus ya Lagi nyusun budget ini kayaknya Budget untuk beli gadget mungkin lah Ya oke mbak, tadi untuk gadget tadi mbak Ya gadget tadi itu kan Saya rasa enggak agak penting lah itu Lebih baik Orang tuanya Mending jangan dulu deh kasih anak-anak yang seperti itu Masih kecil, masih bayi gitu ya kan Karena kita nanti mikirnya di Apa namanya itu Lebih ke masa depan Masa depan Ke masa depan Sampai Apa sih? Gimana sih? Kok aku jadi? Kayaknya mbaknya lagi Uang air nih mbak Uang air mineral Masih air suatu Jadi anak-anak kecil kalau megang gadget gitu Akan ganggu masa depannya gitu maksudnya? Ya gak juga sih Maksud saya tuh Mereka tuh masih kecil Tapi Jangan dulu dikasih HP Karena nanti kebiasaan gitu Mereka ketergantungan Tinggal waktunya sebenarnya Waktu memberikannya Jadi kita harus Harus bijaksana juga Kapan kita berikan Sesuai kebutuhan Bukan sesuai keinginan Tapi sesuai dengan kebutuhan Karena kan Zaman sekarang itu kan Orang tua lebih Mengutamakan keinginan anaknya kan Iya Betul Kayaknya gitu Iya Bukan kayaknya Tapi itu ada kenyataan Dan kadang-kadang Kadang-kadang seperti ini juga Saya mau menemui beberapa kasus Kadang-kadang orang tua nih Lagi sibuk ya Daripada anaknya rewel Dan Dan minta penjajat Ya udah dikasih gajah Supaya dia diam Nah itu Itu mungkin Mohon maaf Untuk orang tua Di luar Si orang tua jaman sekarang Itu anak-anaknya Betul Itu mungkin kurang bijaksana Sangat-sangat kurang bijaksana Kalau menurut saya Karena Tanpa sadar Anak itu akhirnya Mengalami kecanduan Terhadap gadget itu sendiri Yang mana nanti Dikorbankan Malah hubungan Antara anak Dengan orang tua Betul pak Yang seharusnya Anak-anak itu Bermain bersama teman-teman Yang lain Bersosialisasi Apa gitu ya kan Tapi Karena tadi Orang tuanya Lebih Mementingkan Keinginan anaknya itu Yaudah lah Dikasih HP aja Yang penting Dia gak Gak kemana-mana Terus Dia gak Rewel gitu kan Solusi yang kayak gitu Itu sebenarnya Gak baik Sebenarnya Kita kemarin Ngalami ya Berapa hari yang lalu Cuma dari Tidak jauh dari sini Ada seorang anak Sampai Marah-marah Karena gak dibeliin gadget Baru ya Karena tidak Dibelikan HP baru Oleh orang tuanya Sampai dia Melempari Rumah dengan batu Sampai Merasa dia Diabuse Dengan orang tuanya Lari Minta tolong Keliling Dan itu gambaran Betapa dia Sangat Upset Apa namanya Adiktif Kecanduan Kecanduan Sangat kecanduan Terhadap Terhadap gadget Dan sudah melewati batas Jauh melewati batas Dan saya rasa itu Bukan semasalah anaknya Bukan kesalahan anaknya Tidak 100% kesalahan anaknya Tidikan orang tuanya Kurang bijaksana Berarti ada Sisi pendidikan orang tua Kepada anaknya Yang perlu diperbaiki ya Saya tidak Tidak ingin Menyalakan orang tua Karena setiap kondisi Orang tua Mungkin mengalami kondisi Yang masing-masing Kita tidak tahu Tetapi mungkin Ada baiknya Kita ajak berpikir bersama Bahwasannya Penggunaan gadget Itu Tidak hanya positif Tapi juga banyak negatifnya Yang harus perlu Diwaspadai Mungkin sebaiknya Tapi kayaknya Kompak banget Antara Pak Agung Dan Mbak Yul Membahas Satu suara nih Bahwa penggunaan Untuk anak Di bawah umur Soal gadget Itu perlu Batasi Tapi kalau saya Enggak Kalau saya Los aja Pakai aja Itu gadget Gak apa-apa Anak pakai gadget Saya bolehin Kenapa Kan gadgetnya mati Kan musisi gadgetnya mati Oke Saya pinjamin aja Sudah kamu aja Bawa gadget saya nih Kan gadgetnya mati Badanya saya lepas Tapi itu Enggak Menyaksikan masalah Mas Dia kan saya kasih gadget mati Mbak Saya bilang aja Pasti nanti loh Kok mati Tolong dong Hidupin dong Gitu Oh enggak Enggak Ada apa Jadi kalau Mencegah kecanduan Sebaiknya dijauhkan Jangan diberikan Yang mati Atau apapun Ini cuma bercandaan aja Karena begitu Mengenal Mengenal Dia sudah pegang Pasti dia pengen tahu Nah ketika dia Ingin tahu Melihat yang lain Lebih dan ternyata Punya dia mati saja Itu juga memicu Keingintahuan Jadi sebaiknya Lebih baik Dihindarkan sekalian Sampai pada Batas waktu tertentu Ketika dia Membutuhkan Sudah harus Diberikan dengan bijaksana Menurut saya Begitu Tapi Realitanya Kita Di jaman sekarang Ini ya Pak Karena sekarang kan Udah zamannya Di Apa Era 4.0 Itu kan Semuanya 4.0 Kalau pas inggris Bagiannya Tapi kalau pas Indonesia Saya Nah jadi Dimana Dunia ini Menuntut kita Bahkan Generasi-generasi Yang nantinya juga Harus Punya yang namanya Gadget Harus Karena tuntutan Perkembangan zaman Ya itulah Tuntutannya Yang harus kita Apa Ikuti Nah tapi Kembali lagi Ke orang tua Yang punya anak Ya itu tadi Karena kan Anak itu kan Yang pertama kali Mendapatkan Apa namanya Motivasi Atau Pembelajaran Itu kan dari orang tua Pak Ya setuju Nah bagaimana Orang tuanya Memberi pelajaran Dari Dari awal Sampai Nanti dia bertemu Dengan orang Di luar banyak Nah kan Itu kan memang Udah tertanam Dari anak itu Misalnya Kalau orang tuanya Gak memberikan dia HP Atau gadget Tadi ya Nah Di usianya yang Masih Balita Misalnya dari Usia 2 tahun Sampai 5 tahun Itu kan memang Harus Dalam pantauan Orang tua Bukan budget Bukan gadget Budget lagi Bukan gadget Nah karena Kita takutnya nanti Itu tadi yang kita bahas Ketergantungan Tuh sekali Jadi kalau terlalu bergantung Itu gak baik juga ya Pak Aku Sangat-sangat tidak baik Jadi kalau saya terlalu bergantung Pada dirimu Kalau aku terlalu bergantung Pada kenangan bersamamu dulu Saya gak bisa move on dong Sorry Apapun yang berlebihan Itu mungkin tidak baik Kalau berlebihan Tidak baik Termasuk Termasuk gadget berlebihan Dan cinta berlebihan Itu gak baik ya Pak Gak baik Sama sekali Oke Tadi kita udah ngomong Terus dampak Manfaat Terus Gimana sih caranya Supaya Gadget itu bisa digunakan Sesuai dengan Porsinya Sikat aja Pak Agung dulu deh Ini kasih tips Buat para pemirsa di rumah Tentang itu tadi Oke Baik Jadi kalau menurut saya Ini baru menurut saya ya Pasti di luar banyak Ahli-ahli Mungkin ahli psikologi Yang lebih tepat Untuk memberikan saran Tapi kalau menurut saya Bahwasannya Ditanamkan dari dini Pola hidup sehat Pola hidup konsumtif Harus ditahan Jadi penggunaan itu Harus berdasarkan Kebutuhan Bukan keinginan Jadi pakai gadget Pakai gadget itu karena butuh Bukan karena ingin Bukan karena ingin Dan bukan juga karena Sebagai jalan Jalan pintas Contohnya tadi Jalan keluar ya Jalan keluar secara pintas Orang tuanya repot Anaknya rewel Biar gak rewel Dikasih gadget Itu gadget menjadi jalan pintas Tapi itu justru Malah meracuni anaknya Jadi peran orang tua sangat penting Bahwasannya penggunaan gadget itu Sesuai kebutuhan Bukan sesuai keinginan Itu yang pertama Yang kedua Harus ditanamkan Bahwasannya Bijaksana menggunakan gadget Itu sangat penting Ya Contoh kecanduan ini Contoh kecanduan Kalau anda Ini HP anda Anda taruh seperti ini Terus kemudian HP itu bunyi Hmm Hmm Gitu aja Kemudian kita Hmm Anda Otak anda langsung Nyambung ke ini Dan anda pengennya Segera membuka Karena segera ingin tahu Itu jangan hati-hati Itu salah satu Itu tanda kecanduan Gitu Yang masuk kecanduan juga Apakah bentuk Selalu pengen melihat Updatean status teman Sangat Itu adalah Sudah bentuk kecanduan Dan itu Tidak selalu baik Tidak selalu baik Yang paling parah Sambil kecanduan ini Sangat sering saya temui Terutama di Indonesia ini Di kota Malang Ini sudah sering kita Kita jalan ini Orang naik motor Sambil Pegang gadget Pegang HP Nah itu sudah sangat kelewatan Dan dari pinggir Belok kanan Sambil menggambah Membahayakan diri sendiri Tapi juga Membahayakan orang lain juga Jadi sangat berbahaya Dan ini Mohon maaf Ini pesan untuk para Bapak polisi Mohon maaf Bapak polisi Ini Demi keselamatan bersama Tolong hal-hal semacam ini Diperhatikan Karena sangat-sangat berbahaya Di beberapa negara maju Pemakaian gadget Ketika berkendara Itu dendanya Lebih mahal Daripada Mengendarai DUI Mengendarai Dalam Keadaan mabuk Jadi Polisinya sudah Lebih berbahaya Daripada itu Nah Itu harus ditekankan Bahwasannya Penggunaan Ini kembali lagi Tips yang kedua Harus ditekankan Bahwasannya Penggunaan Itu Tidak boleh Berlebihan Hanya sesuai Kebutuhan Sehingga Mengurangi Efek kecanduan Berarti Harus Bijak ya Pak Agung Harus bijak Jadi Itu ya Pemirsa Pesan dari Pak Agung Bijaklah dalam Menggunakan gadget Gunakan gadget Itu karena Memang kita butuh Jadi tidak hanya Karena kita ingin Dan harus tahu Waktu juga Dan harus tahu lokasi Mbak ya Jangan Pas kita lagi Lagi nyetir mobil Lagi nyetir Sepeda Atau kita lagi nyetir Masa lalu Itu kita Kebawa gadget Masa lalu ini Kok ikut aja ya Emang kadang Sometimes kita tuh Susah Tapi harus ya Oke bagaimana Sekarang dengan Pendapat Mbak Yulita Nah ini yang Kutunggu-tunggu nih Harus beda loh Pak ya Jadi gimana Caranya You give a solution To the viewer How about The using of gadget Jadi penggunaan gadget Jadi penggunaan gadgetnya Seperti apa yang Bijak Yang pertama itu Harus bisa Mengatur waktu Oke Kan gak mungkin Kita Sepanjang malam Menggunakan Gadget itu ya Apalagi untuk Anak kecil Yang Notabene nya itu Mereka harusnya Belajar Itu sih Harus Menggunakan Waktunya Harus tahu Waktu Ada lagi Mungkin Mbak Yul Kayaknya Senduh banget Mungkin ada yang Terut dipikirkan Dengan Mbak Yul Tentang Ngebayangin Malam hari Gitu kan Ada alasannya Kenapa Dari tadi Salah ngomong Ke budget Karena Mbak Yul Kan lagi terlibat Penyusunan Budget Pembangunan Di daerah sana Jadi ya Harus dimalumin Cia lagi Budget Untuk pembangunan Yang kedua itu Betul kata Bapak Pasi tadi Kita harus bijak Jadi Itu tadi Boleh saya nambahin sedikit Boleh Jadi gini Untuk teman-teman Yang sudah Dewasa Banyak sekali Saya melihat Bahwasannya Kalau Nongkrong bareng Atau keluar Mungkin sama pasangan Sama istri Kadang-kadang Di tempat makan pun Yang jawa pegang Yang cewek juga pegang Jadi apa gunanya Jadi Bijaksana lah Hargailah Hargailah Orang yang di depan anda Saat itu Be a present Jadi Be in the present Jadi Ada Hadir gitu ya Saya ngomong Pak Abu Gitu ya Mohon Pak Abu ya Kalau kita ketemu Cuma untuk main HP doang Kenapa harus ketemu gitu Kenapa harus ketemu gitu Hargai waktu bersama Hargai waktu yang berkualitas Kalau cuma ketemu Tapi masing-masing pegang HP Kenapa gunanya ketemu Coba gitu kan Lebih baik Ditaruh Kita bersosialisasi Itu jauh lebih Bicara Ini kemarinan juga Buat aku sih Hargai Hargai orang sekitar anda Hargai orang yang datang Menghargai anda Kalau anda hanya digajak saja Apa lagi Apa buat apa ketemu gitu Hargailah orang sekitar anda Itu saran saya Aku jadi kepikiran Satu Solusi nih mbak Jadi kalau Di tempat-tempat Umum Itu kan ada Penitipan sandal Kalau supaya ketemu itu Enggak sibuk sini Jadi penitipan gadget Jadi Gadgetnya ditipin aja Di siang Jadi Biar dia Kalau pas ketemu itu Enggak ini Karena aku dulu pernah Waktu Beberapa tahun lalu Diajakin ngopi itu Ngopi Kalau saya minum Sudah saya bayar dulu Jadi anda sendiri Sembilan saya Merasa tidak dihargai Itu Kebanyakan orang Enggak menyadari itu Di sekitar kita itu Merasa tidak dihargai Kalau kita berada Di gadget mulu gitu ya Jadi orang-orang Yang di sekitar kita merasa Tidak dihargai Bukan hanya dalam Untuk perkumpulan Di pertemuan-pertemuan Gitu aja pak Ini kita juga Lihat di dalam Sebuah keluarga Dimana masing-masing Sibuk dengan gadget Yang tidak perlu Perhatikan Misalnya suami Gak memperhatikan istri Istri yang memperhatikan Anak Yaitu Sangat Kurang-kurangilah Hargailah orang Di dekat anda This is attention For you In home Bahwa Kita harus Lebih bijak lagi Lebih hati-hati ya pak agung Ini pesan juga Untuk saya pribadi Dan pesan juga Untuk para pemirsa Di rumah Oke Cukup sekian Episode kali ini Yang luar biasa Sampai jumpa Di episode Cakti sekul yang berikutnya Dengan topik-topik Yang menarik Dan gak kalah seru Dengan saya Host yang paling unik Paling ganteng Semoga bermanfaat ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh An�ualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.